Hai adik-adik, apa kabar? Kak Adik sedang bermain bersama jungkat-jungkit yang Kak Adik sukai dengan kuda. Nah, Kak Adik harapkan dalam keadaan sehat dan juga prima dan juga bahagia saat ini, kalian bisa mengikuti belajar membuat seperti ini. Siapkan peralatannya ya, kalian bisa gunakan kertas dan piring. Kertas kalau ada, Kak Adik tunggu. Nah, Kak Adik, kalau kalian sudah mempunyai peralatannya, tentunya juga bahannya ya. Salah satunya adalah piring kertas seperti ini. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa gunakan piring yang kalian ada di dapur ya, yang kalian gunakan sehari-hari untuk sebagai pola di kertas gambar. Kemudian kalian gunting menjadi bulat misalnya ya. Nah, seandainya sudah seperti ini, kalian sudah gunting misalnya, atau kalian mempunyai piring kertas seperti ini, kalian bisa melipatnya jadi dua seperti ini. Tuh, mudah kan? Kemudian kalian bisa lipat lagi. Lipat lagi menjadi dua lagi seperti ini. Kalian bisa gunting sekarang mulai. Nah, seperti ini. Satu. Kalian pastinya sudah ada. Ya, sudah dibuka. Dilipat lagi seperti ini, dan dilipat lagi. Seperti ini. Nah, kita gunting sebaliknya ya. Saat ini di sini ada gini. Digunting lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi deh. Ya, sangat mudah. Ini untuk alasnya, untuk jungkat-jungkitnya. Nanti kalian bisa gunakan ya. Agak dilipat seperti ke dalam. Lipat ke dalam seperti ini. Siap untuk dipakai. Sudah. Ya, sudah. Jungkat-jungkit. Sangat mudah triknya. Dan untuk hiasannya atau mainannya di atas, kalian gunakan kertas sebelumnya. Dan kalian bisa lipat menjadi dua terlebih dahulu. Agar simetris. Dan kalian bisa gambar di atasnya. Boleh binatang apapun dan genda apapun. Misalnya seperti contoh ke adik tadi adalah kuda. Ya. Kuda poni. Kalian gambar, genda poni sedang loncat. Ya. Kemudian kalian gunting dan kalian warnai. Itu saja tekniknya. Dan kalian bisa pasang langsung di roda. Apa namanya? Jungkat-jungkitnya. Yang dari kertas atau diri kertas. Oke. Kade sudah seperti ini. Kade akan gunakan kertas ini untuk menggambar kuda poni. Seperti contoh tadi. Kuda poninya seperti ini. Nah ini ada jambulnya misalnya ya. Di sini ada mulutnya. Nah seperti itu. Di sini ada telinganya. Di sini ada lehernya misalnya. Ya. Tuh. Seperti itu. Kemudian di sini ada kakinya yang sedang loncat. Nah boleh seperti ini. Tuh. Di sini juga. Terus diberi ekor. Nah kemudian di sini diberi gurus surai. Nah seperti itu boleh ya. Di sini ada. Kemudian ada mata. Di sini ada hidung. Di sini ada sepatunya. Di sini juga. Oke tinggal kalian malah warnai kudanya. Misalnya ya. Dia akan warnai dengan warna merah untuk rambutnya. Setelah pingin misalnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke. Terus. Badannya umum. Misalnya. Ya. Seperti ini. Di sini. Dik, tik, tik. Bunyi hujan di atas ketik. Airnya turun. Tidak terkira. Cobalah tengok. Tak ada nanti, pohon dan kebun dasar semua Cik-cik-cik, bunyi budak di atas ketik Airnya turun, tidak terkira Seperti itu, kalau sudah kita gunting adik-adik Kita gunting, simetris Seperti ini Seperti ini Nah, kalau sudah kita gunting Kita ratikan Jadi nanti ada simetris Dan kalian tinggal mewarnai Turut yang pertama yang kalian sudah warnai Seperti ini Seperti ini Seperti ini Mesurannya juga Ekornya Ya, kalau sudah kita tinggal Mau warnai Menurut yang sudah ada Yang kita warnai Sebelumnya kita scale Seperti ini Selamat menikmati Terima kasih. Selamat menikmati 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 Prinses apa ya, putri kucing, atau rubah, kucing ya. Nah, bulannya sedang naik, ini. Bukan kuda poni, tapi kucing yang besar dan lucu. Warnanya pink, ya keren ya, matanya biru. Nah, keren, bagus. Nah, jadi kalian juga bisa berkreasi sesuai dengan keinginan dan kreasi kalian. Ya, boleh dengan monster misalnya, atau jerapah. Atau gajah, boleh. Atau bahkan ikan, misalnya kan paus, ikan biu, dan sebagainya, boleh. Ya, nah sampai di sini perjumpaan kita. Kade, percaya kalian bisa berkreasi lebih banyak lagi. Dan tentunya kalian kalau pandai, eh maksud kade, rajin-rajin berlatih, tentunya maksudnya akan lebih memuaskan, ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan teman-teman yang lain. Sampai jumpa, bye-bye. Keren. Sampai jumpa, bye-bye.